Insinyur Madani Mukarong, BSCF, MSI, Kepala Dinas LHK, Provinsi NTB. Apakah Pak Madani sudah bisa bergabung bersama kami? Ya. Baik, silakan Pak. Waktunya 3 met dari sekarang. Terima kasih. Saya izin share materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Terima kasih kepada penyelenggara acara ini yang sangat baik ini. Rekan-rekan koalisi masyarakat sivil untuk pendanaan perlindungan lingkungan. Ini mudah-mudahan kegiatan ini tambah berkah untuk kita mengolah lingkungan di Indonesia. Kami sangat berbahagia mendengarkan beberapa provinsi kabupaten yang baik yang sudah menginisiasi acara kegiatan tape ini seperti Kalimantan Utara yang sudah tahun ke-2 kami pun ingin melakukan hal yang sama di Indonesia Tenggara Barat. Ini beberapa kondisi instrumen regulasi di kami yang memang mendukung terhadap pengolahan insensi fiskal berbasis ekologi. Kita punya perda yang memang ada mendorong tentang pengolahan lingkungan, ada tentang perda kampah, perda ruang laut, perda pengolahan das, dan perda pengolahan bencana. Jadi mudah-mudahan dengan instrumen ini, program pemberdayaan fiskal di NTB bisa dilakukan secara konsisten dan sistematis. Ini visi-visi Indonesia Tenggara Barat Genggilang itu ada misi 1 dan 4 yang memang akan diterapai dalam insensi fiskal berbasis ekologi. Pertama NTB tangguh dan mantap, misi keempat NTB asli dan lestari. Ini yang misi 4 itu sudah jelas untuk lingkungan hidup dan kehutanan. Alhamdulillah hutan di NTB 53% dan ratanya adalah kawasan hutan, hampir 53%. Nah, di NTB asli dan lestari, ada program NTB hijau dan NTB juruwis. Jadi ini yang menjadi bagian di dalam penguatan insensi fiskal berbasis ekologis dan sejalan dengan tujuan SDGs, yaitu penanganan perubahan nikim dan penguatan ekosistem daratan, lautan, dan penguatan kemitraan dengan masyarakat. Nah, di penggunaan dana insentif ke depan itu memang kita dorong NTB hijau, Perlindungan Rehabilitasi Hutan. Ini memang nanti modelnya kolaborasi, kerjasama dengan kabupaten dan desa. Termasuk pengolahan sampah juga. Kita sudah ber-SPKS dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati Wali Kota. Sudah buat MOU, satu desa, satu bawang sampah, dan tata keolah sampah, dimulai dari rumah tangga dan desa. Baru di tingkat kabupaten yang mengolah TPA dan regional di provinsi, akan melakukan berbagai upaya termasuk penerapan teknologi dan industri, baik industri hasil hutan, maupun industri tentang pengolahan sampah. Demikian, hanya di dalam mitigasi bencana, ini lebih ke percepatan pembentukan desa siaga bencata, penguatan inovasi ketangguhan bencana itu termasuk di dalamnya adalah lebih ke kegiatan-kegiatan sebenarnya berkaitan dengan NTB hijau dan Zero WIS. Ini multi manfaatnya kami baru sudah mengikuti, dan kriteria terhadap penilaian di dalam penerapan istri-istri fiskal berbahasa ekologis terhadap pokok dan kota, yaitu masalah kriteria peningkatan kegiatan perlindungan hutan dan rehabilitas hutan, peningkatan pengolahan persampahan, peningkatan kegiatan penanggulan kebencanaan, peningkatan pengolahan peristir dan pulau-pulau cil, dan peningkatan pembangunan rendah karbon. Ini tata cerah penilaian kerja, pemerintah, kota, kabupaten, dan desa tercantum dalam lampiran pergub yang sedang kami persiapkan. Ini tahapan penyusuan, penyusuan kami sampai sekarang sudah ke penyusunan drapera penegup. Mudah-mudahan dalam tidak waktu terlalu lama, insentif fiskal berbahasa ekologi di Nusantara Tenggara bisa disahkan. Demikian dari kami, kami sangat mendukung program ini. Mudah-mudahan kita garing bersambut. Seperti hal yang tadi disampaikan, kita keroyok seperti model mengeloyok COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.